Nggak cuma omongan tetangga yang harus difilter. Halo teman-teman, kembali lagi dengan belajar Excel bersama Duta. Kali ini kita akan belajar filter pada Excel dan menghapus nilai duplikat. Disclaimer dulu ya. Saya berlangganan Microsoft 365, jadi tampilan Excel bisa sedikit berbeda. Tapi fungsi dan cara tetap sama kok. Oke, lanjut. Fungsi filter pada Excel berguna ketika kita memiliki data yang banyak dan ingin menampilkan nilai tertentu saja dari data tersebut. Misalkan pada contoh data penjualan ini, saya hanya ingin menampilkan data hanya pada nama tertentu. Cara untuk memberi filter adalah kita klik pada tabel tempat data tersebut, lalu kita klik icon filter yang terdapat pada menu data di atas. Nah, sekarang pada masing-masing judul kolom terdapat tombol dengan gambar segitiga di dalamnya. Jadi, sebelumnya pastikan pada data sudah memiliki judul kolom ya, karena tombol ini akan berada pada baris pertama. Sekarang, jika kita klik tombol ini, akan muncul pop-up window. Nah, di sini kita pilih centang pada nama yang ingin kita tampilkan. Kita bisa pilih salah satu, beberapa, atau semuanya. Sekarang, kita coba pilih satu nama. Lalu pilih OK. Nah, sekarang hanya nama duta saja yang tampil. Selanjutnya, kita coba kembalikan ke tampilan semula. Jika kita lihat pop-up menu ini, pada bagian atas ada pilihan untuk mengurutkan. Misalkan, urutan dari A ke Z atau Z ke A. Atau bisa juga pada data tanggal seperti ini, kita bisa urutkan dari yang terlama ke yang terbaru, atau yang terbaru ke yang terlama. Seperti itu, fungsi filter pada Excel. Selanjutnya, kita belajar fungsi hapus duplikat. Fungsi menghapus duplikat berbeda dengan fungsi filter. Nilai unik hanya akan ditampilkan sekali saja, selainnya akan dihapus. Sekarang, kita akan menggunakan data karyawan untuk belajar menghapus duplikat. Pada contoh ini, ada nama karyawan yang tampil beberapa kali, sedangkan data karyawan yang sama cukup muncul sekali saja. Untuk menghapus duplikat, kita pilih tabel tempat data tersebut berada. Lalu kita klik icon remove duplicate pada menu data di atas. Icon ini bisa berbeda bentuknya untuk versi Excel sebelumnya, dan ada pada versi Excel tertentu yang icon ini dalam bentuk tulisan. Setelah kita klik, akan muncul pop-up Windows, seperti ini. Nah, di sini kita pilih pada kolom mana duplikat akan dihapus. Di sini saya akan pilih ID karyawan. Lalu pilih OK. Nah, sekarang, data karyawan yang sama yang tampil lebih dari sekali, sudah terhapus duplikatnya. Seperti itu. Sebelum kita tutup videonya, perlu diingat, ketika akan melakukan filter atau hapus duplikat, kita pilih data tabelnya. Jadi, misal pada worksheet rangkuman penjualan, terdapat 3 data tabel. Jadi, untuk kasus seperti ini, sebelum klik icon filter atau remove duplikat, pilih dulu ya tabelnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini jika suka. Dan jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!